Intro Hai bola lobers, selamat datang di Nickzone Kali ini aku lagi kedatangan pamu Mantan pemain bulu tangkis Tua putri, ganda putri, ganda campuran Semua deh pokoknya Dan sekarang dia udah jadi pelatih Di Gideon Badminton Academy Udah punya dua anak Dan punya bisnis juga Pia Zebadia Bernadette Welcome Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik Hati dan jiwa ya semua baik ya Insya Allah Kalau mau Pia nih gak bisa gak ketawa Jadi obrolannya tuh kita juga gak mau obrol yang berat-berat ya Pia Yang enteng-enteng Walaupun pertanyaan pertama gue berat banget Jadi kemarin gue lagi liat Instagram lo Pia Terus ada postingan Jadi Pia nih anaknya dua Yang pertama namanya Amorah Yang kedua namanya Devano Nah di fotonya Amorah Pia nulis gini Sempet ragu mau ngenalin bulu tangkis sama Amorah Karena kepikiran sebagai orang tua tuh Kayaknya kalo atlet bulu tangkis tuh kan penuh dengan tekanan Terus cedera Terus takut kenapa-napa Emang sebesar apa sih tekanannya Pi Sampai lo nulis kayak gitu gitu loh Anak lo gak mau lo arahin Ragu lah bukan gak mau arahin ya Ragu gitu Emang kayak mana Pi tekanannya Kalo dibilang tekanan ya Karena itu kita kan Saya ngerasain ya dulu Mbak aku kan dari kecil ya Dari kecil tuh umur lima tahun aku udah Latihan bulu tangkis Terus aku umur Sepuluh tahun tuh aku udah di asrama Jadi di asrama itu kan kita harus bangun pagi Harus beresin kamar sendiri gitu kan Gak boleh telat latihan Terus abis latihan langsung sekolah Langsung segala Kegiatannya itu padat banget gitu Jadi buat aku Mungkin kalo kita gak siap banget Dan mentalnya gak kuat banget Itu gak akan bisa Ya kan Ya tau lah misalkan dari saya umur 10 tahun Aku 10 tahun gitu Ada yang bisa kayak gitu Tapi kan sebagian orang mungkin gak tau Mbak Wit umur 10 tahun mungkin gak Gak akan kayak gitu Gak akan juga bangun Harus jam setengah lima subuh siap hari Gak akan juga langsung beresin tempat tidur Langsung lari-larian suruh latihan Atau langsung suruh sekolah Kayaknya tekanan itu Yang menurut aku gak semuanya Itu bisa Gitu Dan belum yang harus latihan itu Gak boleh kalah Kita dipacu untuk kayak Jangan kalah dong Kayak gitu kan Sedangkan kayaknya kalo Menurut aku ya Sekarang ini kan kalo Umur 10 tahun Kayak SMP kelas 1 Mana ada sih kompetisi yang harus Setiap hari loh Gak boleh kalah Gak boleh ini Otomaskan itu tekanan dong Setiap hari Ya kalo biasanya kan Kalo belajar Sekolah-sekolah aja Iya kan Kadang ada yang tidur Juga bisa juga kan Tapi kalo Jadi atlet tuh Terutama bu tangkis ya Saya ngomongin bu tangkis Gak mungkin kayak gitu Dari kecil aja tuh Pasti udah Ditempa Supaya kita gak boleh kalah Setiap hari gak boleh kalah Setiap hari Belum yang diomelin Kecil-kecil pasti diomelin kan Kalah Belum dihukum pasti Kayak gitu kan Ngerasain Jadi mikirin tuh kayaknya Berat gitu ya Berat Gitu kan Mesti liat juga Kalo dia gak Seneng Gak happy Aku gak mau nurusin Anak aku disitu Gitu Harus dia bener-bener Aku happy kok Aku seneng Minimal dia seneng dulu Mau bulu tangkis Minimal gitu Terus tapi aku kenalin dulu kan Gak fair Kalo aku gak ngenalin mbak Jadi aku kenalin dulu Nanti kalo dia udah kayak Kayaknya aku gak Ini deh mam Gitu kan Mungkin anak sekarang kan Bisa lebih ngomong gitu kan Oh kalo dulu enggak ya Tertahan ya Tertahan semuanya Ya kan Kalo dulu sebenarnya Lebih gak mikir Ya kan Berkata kalo dulu ya Kalo sama orang tua Ayo nyemplung Nyemplung lah Gitu Kan gitu ya mbak Punya hak bicara ya Ibaratnya ya Ayo nyemplung Nyemplung Udah gak pake kayak Ih kenapa sih gue disuruh nyemplung Enggak juga Lebih kayak Ya nyemplung Ya nyemplung aja Kalau sekarang kan anak sekarang Kayak disuruh nyemplung Kenapa aku harus nyemplung Banyak pertanyaannya Dan kita harus gue jelasin Menjelasin Tapi iya si Pia tuh Masuk Platnas kan 2006 ya Aku tuh masuk Platnas Beda ya Tapi masuk Platnas bukan Bagi atlet maksudnya Kerja di Platnas itu 2011 Pia udah main mix double Sama Fran Di awal-awal tuh main Tunggal Putri ya Nah pas main mix double itu Sama Fran Gue tuh sering liat Nih orang dua Kenapa kayaknya Berat banget hidupnya Hari-harinya gitu Gue kayak Apa ya Gimana sih Maksudnya Apa Apakah gitu loh Di antara kalian berdua tuh Maksudnya Ya namanya karakter Satu senior Satu junior Nah gitu Waktu itu apa yang terjadi Karena di postingan Pia juga Pia sempet bilang Masih ada terbalut-balut Emosi Amaran Namanya juga anak muda Gue juga dulu pernah Kayak gitu Kalo aku sih waktu itu kan Karena dari pemain single tuh Mbak Biasanya kan apa-apa Sendiri ya Mbak Egois tuh kayaknya Mikir sendiri Kayak makan Misalnya kalo pertandingan Makan tinggal makan aja Kalo main double kan Gak bisa kayak gitu Kita makan Kita mikirin juga kan Ih partner kita udah makan belum Kayak gitu kan Mungkin karena pertama Itu juga Ya kan Karena aku dari Pindah single Pindah double Kayak belum Mengetahui gimana sih Caranya berpartner tuh Beda main single tuh Kita kalo udah main mix double Atau main double Itu udah Yang pertama yang harus siap adalah Kamu harus menerima kekurangan Gitu Jadi Jangan pernah Kamu mau jadi pemain double Kalo kamu sendiri masih Gak bisa menerima kekurangan partner kamu Lebih baik kamu main single Enak Nyalain yang bodoh-bodoh sendiri Kan kayak gitu Itu sih yang kayak Pas aku main mix double Kok jadi Kok gini Kok gitu Kok gini Kok gitu Kayaknya pengennya yang pengen sesuai harapan Iya kan Padahal dia pun juga akan mikirnya Seperti itu Kalo aku mbak Terus dengan umur aku yang segitu Kayak mau menang sendiri dong Pastinya kayak Pengennya bener Iya Gak mau Dikasih masukan sama orang lain Iya Kayak enggak aku gak gitu Padahal memang begitu Tapi tidak mengakui gitu loh Kadang gitu kan Dan komunikasi Sama sih Kayak orang suami istri aja sih mbak Aku ngerasain kayak Kalo kita komunikasi yang gak jalan Susah banget Nah itulah yang terjadi Menurut aku ya Kalo untuk jadi pemain double Kuncinya itu cuma dikomunikasi Kadang kita bikin salah paham Apalagi kalo kalah pasti diam-diaman Oh terjadi juga ya Pasti hampir semua Kirain tuh di ganda putri doang gitu Kayak sama cewek Ternyata yang mix juga ya Kayak gitu ya Ada aja gitu Pasti begitu Kalo enggak Kalo suami istri gimana mbak Sama aja tuh cewek cowok Udah cewek cowok padahal Pokoknya ganda Atau mungkin yang cowok-cowok ganda putri juga Ada yang diam-diaman ya Sama aja Sama aja Ya banyak lah contoh-contohnya kan Tapi sama aja menurut aku kayak gitu Karena dua kepala dia jadi satu Terus waktu itu nyelesainnya gimana Apalagi juga kan kita tau ya Kofran kan dulu ceplos-ceplos banget ya Orangnya apa yang dia pikirin Yaudah itu yang dia butin Sementara Pia juga dulu masih muda kayak Eh kok gitu Apa sensi apa segala macem Akhirnya nyelesainnya gimana tuh Pih dulu Kalo aku dulu Menurut aku gak ada penyelesaian Sampai detik ini belum terselesaikan Oh udah Kan kita berjalannya waktu gitu kan Pada saat itu mungkin sama-sama emosi Kayaknya merasa kayak Ibar kata kayak Ya kayaknya gak bisa deh gue sama dia nih diterusin Ya kan Jadi kayak lebih pilih Yaudah lah kita jangan masing-masing Kayak gitu Yaudah lah jangan masing-masing gitu Intinya Yang penting gak ada Satu dari kita yang menjelekan masing-masing Bahwa kita harus sadar Itu kekurangan kita masing-masing Disitu juga kan saya akhirnya juga Lebih pilih mengundurkan diri Karena kan memang Pada saat itu kalo kita mau pisah juga Gak ada pilihan Gak ada pilihan dalam arti partner Iya Disitu aku pikir kayak misalkan Pada saat itu coveran udah punya partner Lagi Cuman aku waktu itu belum tau mau partner siapa kan Ya aku pikir lebih baik Ya mengundurkan diri juga disitu Buat apa aku setak di suatu tempat Kayak gitu kan Lebih baik aku Mulai di luar dengan yang baru Gak tau siapa Ya namanya Pikiran kita lagi Tercampur emosi ya Semuanya Pasti kan kita pernah lah Ngambil keputusan dengan Gak kepala dingin gitu Pasti pernah itu kan Menjadi suatu pelajaran sih Buat saya Buat aku gitu Tapi kan itu ganda campuran ya Tadi balik lagi gue bilang Gue pikir ganda putri itu lebih complicated gitu Abis itu kan dia partner pegeng kan Di double gitu ya Double putri Nah itu seperti apa? Malah lebih klop kayaknya Yang ganda putri ini malah Less Drama Sebenarnya lebih karena komunikasi sih Kan aku jadi belajar juga dari pengalaman aku kan Oke oke Gue gak mau nih kayak gitu lagi gitu kan Pokoknya komunikasi harus bagus gitu Nah tapi komunikasi udah bagus Mulai lagi di titik jenuh Ya kan Karena kita berdua ya lu lagi Lu lagi gitu Bosen banget gitu mbak Ya kan Pasti kayak Ya ampun latihan sama dia Makan sama dia Tidur sama dia Ya Allah Kekamaran mandi ketemu Ya dia lagi Kayak Bosen ya dia Ya Allah Kayak aduh bisa gak sih Kalo sehari gak ketemu dia gitu kan Kadang gak Ya jadi itu sih mbak Jadi mungkin Ter ini lagi Pasti dramanya ada lagi Bosen jenuh Kejenuhan itu Bertanding juga kan Karena jenuh gak bisa ngatasin itu kan Karena jenuh itu pasti akan ada Di setiap orang menurut aku Nah itulah Drama baru lagi kan Itu gimana ya Dulu sama conference sih Gue gak jenuh sebenarnya gitu kan Yang ini jenuh nih gimana ya gitu kan Sedangkan si begeng itu kan Kalo dibilang pengalaman Belum ada mbak Hal kayak gitu kan Jadi Dia kan lebih kayak Menerima aja Menunggu dari aku semua Jadi kadang Sabar dari aku Apa semua dari aku Kalo dia ya Yang penting dia Jalan-jalan Dia mah happy aja udah begitu Iya kan Ya kamu jenuh Gue jenuh gitu aja jadinya Tapi keliatan kalo dari luar ya Itu tuh kompak banget loh Pih kalian berdua Karena Kan Pih juga bilang kan Ketemunya sama begeng itu Begeng ini Rizky Amelia Pradita Ya by the way Ketemunya tuh sama begeng itu Pada saat dua-duanya lagi down Karena keluar dari partner Terus Bersatulah kalian Dan di support sama Jaya Raya juga Nah itu tuh awalnya tuh gimana gitu Pih Ya itu awalnya kan Pada saat itu Saya gak punya partner Aku gak punya partner tuh mbak Terus sempet aku main single juga akhirnya Terus Dipartnerin Aku bilang sama begeng kan Kicuy gitu kan Lu Mau gak Partner sama gue gitu kan Dulu tuh dia belum punya mobil Ibaratnya gitu Terus dia mau pulang ke Solo mbak Dia mau pulang ke Solo gitu kan Karena juga pas si Sirna sebelum yang ini juga kan Lu mau gak punya mobil gitu kan Kayak dulu kan ada V nya tuh kan Si Game kan dia udah mobil segala macem Masa sih lu jauh-jauh ke Jakarta Pulang gak bawa apa-apa Terus ya mau lah kata dia Ya kalau mau Ayo ikut berdua sama gue Tapi maksudnya Nurut sama gue gitu kan Saya kan Eh gue kan senior gitu loh mbak Maksudnya Nurut lah Misalnya dalam hal latihan gitu Gue pengen gini-gini Karena kan Aku pada saat itu sama cover Juga peringkat 7 dunia gitu Aku tau nih jalannya kayak gimana-gimana gitu kan Dia jalanin mbak Oke aku mau gitu kan Pagi Dulu tuh kita belum disponsorin Mau Jaya Raya belum Oh awalnya gak langsung Baru latihan Baru latihan disitu Iya kan Mungkin Jaya Raya juga mau ngeliat dulu nih Kayak mana nih keseriusan nih anak dua nih Iya kan ada hasil dulu Mana mau sih orang gak ada hasil main Apa di support tuh gak ada Kayak gitu kan Aku tuh udah bilang juga sama baga geng Pokoknya jangan liat sponsor atau liat apa Kita nanti berangkat keluar negeri Kita pake duit sendiri Dari SIRNAS Kita kumpulin Waktu itu SIRNAS masih ada untuk dewasa ya Jadi ngumpulin duit dari situ Iya kalau juara dong Buat keluar negeri Iya gitu kan Terus ya udah cuh mau gitu kan Ini udah kita dari latihan sendiri Bangun pagi sendiri Gitu-gitu mbak Pokoknya berdua banget deh Beli tiket segala macam sendiri tuh Iya lah kalau itu mah Jadi pas juara SIRNAS tuh Kumpulin duitnya nabung gitu loh mbak Eh kita mau ke Singapura ntar ada super series Singapura pertama kali inget banget Hah langsung super series tuh kata dia Jangan super series dong Dia kan gak pernah main super series Jipigot Jipigot Harusnya dari satelit dulu ke apa gitu kan Ini yang aku ajakin super series mbak Dia kan belum tentu masuk gitu kan Dia bilang apa susahnya sih daftar Kan gak bayar Aku bilang gitu Ya udah deh gitu kan akhirnya daftar mbak Terus pelati-pelati pada bilang Ngapain langsung ke super series gitu-gitu deh Gak taunya nama aku gak ikut kualifikasi mbak Udah masuk main row Main row ngegantiin Kalau rejeki memang gak kemana Emang Langsung si Bagai yang ketaputan kan Itu gue gak bisa deh kalau main super series Ntar dia gebukin gimana Kata dia Lu gak percaya banget sama gue pak Gue gini-gini pemain dunia nih Akhirnya ya kita berangkat 16 besar Kan kalau 16 besar dapet win Iya dapet money Dapet modal balik tuh Baru dia disitu tambah semanget mbak Terus kita juara-juara di Sirnas Barulah Jere ngeliat Wah coba deh kita kirim nih Tapi dengan satu syarat waktu itu Kita aku mix double nya harus bawa yang kecil Hafiz Faisal Iya maafin waktu itu Ya tapi ituin dong Hafiz Faisal gitu kan Naikin Oke saya bilang Akhirnya kita di band pertama kali ke Vietnam Akhirnya aku juara di mix double sama juara di double sama begain Di double Itu baru dari situ lah Jere Oke Gitu Itu gak ada kayak gini Eh udah bagus nih sama begeng Pengen masuk pelat nas lagi Kepikiran gitu gak gitu Aku Enggak Kenapa Kan sempet waktu itu kan Uber Cup kan emang Aku Eh iya kan Terus diomongin sih sama Kak Grace waktu itu kan Aku kan sama Kak Grace juga deket Dia gak ini Gak mau Gak mau balik Dia bilang Sempet loh waktu itu Aku gak tau Pokoknya intinya Pas Uber Cup itu Pokoknya harus Balik lah Mau balik apa enggak Aku bilang Emang aku udah nyaman disini Aku bilang gitu Karena Dijerai kan tempat aku yang kedua Gitu Aku belum ngasih yang terbaik juga Itu aja sih Maksudnya kayak Masa sih baru-baru Setengah jalan yang kayak gini Aku udah ninggalin Kayaknya aku gak kayak gitu Tiba Belum Buar Kenapa sih Maksudnya kan Gengsinya lu jadi pemain club Mas itu kan lebih dibanding Misalnya pemain club gitu ya Gengsinya kan lebih tinggi tuh harusnya Atau lu gak mau Sakit hati untuk yang kedua kalinya Atau gimana Gak ada sih aku gak ada sakit hati sih Maksudnya sakit hati sama Keadaan yang lu jalanin waktu itu gitu Kecewa akhirnya lu memutuskan buat keluar gitu Daripada lu gak jelas juga kan Sebenernya sih kalo aku dibilang keluar dari PBC gak ada rasa sakit hati Dan aku tidak kecewa dengan siapapun Bahwa itu memang pada saat itu Memang kesalahan dari Diri sendiri Diri sendiri gitu kan Ya beserta mungkin partner kan Kenapa bisa ribut Pasti kita kedua belah pihak untuk introveksi gitu Jadi gak ada hal-hal ke PBC gimana-gimana Gak ada sih Cuman lebih kayak Aku itu kayaknya mbak Gak tau ya pemikiran aku memang absurd apa gimana Tapi aku tuh orangnya suka menembus batas tau gak Jadi gak tau kenapa Menembus batas Contohnya kayak gini Memang semuanya terasa mudah kalo di platnas Iya kan Tapi entah kenapa aku gak mau yang muda itu Oh mau keluar dari zona nyaman Iya Jadi kayak Di sini gitu kan Lebih kayak Mungkin sebagian orang kan bilang Wah nanti lu di Kalo gak di platnas susah Separin Nanti begini nanti begitu Kan begitu ketakutan kalo keluar platnas gitu kan mbak Disitu ketika orang bilang itu susah Dan gimana-gimana disitu aku akan coba Tertantang ya Aku gitu Sama kayak gini Dulu kan kenapa aku bisa main lagi gitu kan Punya anak satu Gara-gara orang di sekeliling aku tuh bilang Gak mungkin lah bisa main lagi anak satu Udah badannya gede banget Gitu kan Gitu-gitu Orang mama juga begitu Alah udahlah katanya Orang-orang kamu mau jadi gendut begitu mau main lagi gitu Nah aku semakin gitu semakin tertantang Pantesan Lu tuh kayak Kayaknya lu satu-satunya deh Yang udah lahiran Punya anak Main dan masih kompetisi gitu Bukan cuma main-main ekspedisi ya Emang Nah itu tuh Waktu itu tuh gimana masnya Lu saking cintanya sama badminton Belum bisa buat move on Atau gimana Pi Ya karena gitu kan aku bilang Kalo misalnya udah ada omongan yang kayak Wah kamu mah gak bisa gini-gini gitu loh mbak Terus Emang setiap tahun aku tuh di invite sama Liga India mbak Itu juga tuh Udah lumayan kan Banget Gitu kan Mungkin gak tau deh Si India-India tuh kayaknya sayang banget sama aku apa gimana gitu kan Si Satwick kayaknya sayang banget loh sama lu kalo gue liat di postingannya Kan waktu dulu belum jago aku masih nimbang-nimbang dia Ya Allah nimbang-nimbang tadi Gak jadi kayak Apa Bener-bener tiap tahun aku lagi itu aja Baru ngelahirin aja dia nginvite aku Terus aku kan kata udah Udah lah Coba-cobain aja tanda tangan Lagi juga belum tentu laku Mana ada yang mau sama ibu-ibu Katanya gitu Udah yang penting tanda tangan aja Kata udah gitu Kan kalo udah tanda tangan nanti dilelang mbak Bener Kaget juga aku dari situ Udah Udah Pas aku bilang kan Mor Mor maafin mami ya Mor ya Gitu Mami latihan dulu ya Gitu Awalnya dari situ Lama-lama Ih kok seru nih Iya Makanya kan sekalian Oh sama orang juga kan Gak bisa Gak bisa Gak bisa Dan aku membuktikan Gak ada yang gak bisa gitu Mantap Ia kan lahir di tengah-tengah keluarga yang Olahraga banget Badminton banget Ada almarhum Udekido Ada abang Bona juga Itu pas di awal-awal Sempet kayak merasa Ih gila semua Saudara-saudara gue jagoan-jagoan nih Sempet kayak dibanding-bandingin atau apa Atau justru malah Kalo keliatannya Kita ngeliatnya kan karena adek Bontot gitu Asik banget nih Di Ayomi banget Weh gimana sih Pih dulu? Kalo aku sih Karena kan umurnya sama Uda juga beda jauh kan Cuman emang kayak Gak ada sih Ngerasa dibanding-bandingin Cuman lebih kayak Kepanutan aja Misalkan kayak Eh udah nih Bisa juara nih Kayak gini Kamu tuh gimana-gimana Cuman lebih kayaknya Lebih ke anak cowok sih Kayak misalnya dari Bona sama Uda kan Umurnya juga gak jauh Iya Ya kan Sebenernya bukan dibanding-bandingin Cuman kan Tapi namanya anak Kadang kan pasti ada pikiran kayak Wah gini Misalkan kayak Udah nih dulu juara olimpik tuh Setiap hari tuh lari Misalkan Nah sedangkan si Bona tuh bukan tipe yang tiap hari lari Gitu kan Cuman kan Ya kadang kan misalnya Iya tuh liat udah lari terus Setiap hari kamu lari dong Padahal kan mungkin kebutuhan anak juga beda-beda Awal mula pasti lah Bona Ada yang merasa kayak gitu kan Cuman Cuhat dong kak Lofi Ya kan aku tengah-tengah Selalu dicurhatin terus ke dua orang itu gitu Iya kan Tapi Bona curhatin sama Uda Almarhum apa enggak? Engga kan Deketnya kaku Oh gitu Jadi lu penengah ya Penengah Udah juga kaku Abang kaku Jadi dua tipe tuh Dua kakak itu beda banget sih Cara nyayangin akunya tuh beda banget Kalo udah tuh lebih kayak Kalo udah nih misalkan kayak aku pergi dandan Terus ngapain sih lu pake itu kayak lenong gitu-gitu Dia tuh gak suka kan kalo makeup terlalu tebel kayak gitu Padahal gak tebel orang namanya kondangan kawinan kan Nah kalo Bona tuh kalo pergi ke mall misalkan gak cakep Misalkan sama dia tuh malah lu jangan pergi sama gue deh kayak gitu Gak resep gue liatnya Gitu malah kebalik Jadi kayak gitu Jadi penampilan banget Intinya kayak gitu Beda kan cara ininya Cuman kalo aku sih Tapi seiring berjalannya waktu Pas itu sih semakin dewasa kan Semakin Bona semakin dewasa juga Jadi kayak Ya memang Uda ini memang panutan gitu Bukan merasa dibandingkan sih Lebih jadi panutan Kayak gitu Jadi Dan apalagi aku Walau aku kan Ayah gak ada waktu itu kan Memang Uda yang jadi Sosok Bapak disitu Jadi gak ada rasa dibanding-bandingkan Disitu mana aku banyak belajar banget gitu Apa sih yang paling terniang-niang nih Sampai ya sampe sekarang Nilai-nilai mungkin yang dulu Atau gak wejangan-wejangan dari almarhum Uda Kido? Kalo wejangan sih untuk sekarang ini Ini banget Yang paling aku tanamin banget Itu jaga mulut sih mbak Jaga mulut itu Bukan cuma di sekedar di Di Kita sekarang ini Misalnya lebih kayak Sekarang kan adanya media juga Kayak gitu lebih Adanya kayak Orang kesel aja bisa tulis status Kayak gitu Dan Uda tuh paling gak suka banget Kayak gitu-gitu Jadi kayak kesel sedikit Di media Kesel sedikit Tulis status Punya masalah dikit Dihumbar Uda tuh paling gak suka banget Jadi kadang kalo aku misalkan Subuh-subuh ini pernah mbak Aku kan gak bisa tidur gitu kan Aku pake tanda kayak sedih gitu Itu langsung di telepon sama Uda Jem 4 subuh Oh gercep ya Gercep banget Kenapa? Ngapain? Katanya gitu Jangan ngelus kayak gitu Kalo emang cuma gak penting kayak gitu Ya kan Jadinya kan maksudnya kepikiran Kepikiran dianya gitu kan Kenapa ini adek gue gitu kan Jem 4 subuh disantronin coba kan Enggak ini gak bisa tidur Ya gak usah sedih Katanya kalo emang gak usah tulis status gitu-gitu Uda tuh paling gak suka kayak gitu kan Terus kayak Jadi itu untuk diri kita sendiri Terus sama kayak Selalu udah bilang gini kan Ada kan kadang misalkan ya Ada kabar-kabar yang itu tidak benar menurut aku ya Terus aku bilang ini gak bener kan dah Kayak gini Harusnya gini-gini Terus Kadang kan kita gatel ya Aku pengen bales gitu kan Apalagi kita tau banget sih gak bener Terus Uda tuh selalu bilang kayak gini Sabar Gak perlu dari mulut kita Ya kan Dan gak perlu juga tau Orang lain tau kebenarannya seperti apa Yang penting Suatu saat juga pasti akan terbuka sendiri Gak usah dari kita gitu kan Jadi lebih 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 belajar untuk menerima Walaupun itu tidak benar Lebih baik untuk diam Pada saat Kita itu lagi udah bukan siapa-siapa Kadang kalo kita udah diatas Kayaknya ngomong aja semua enak Iya Semua bener pokoknya Semua bener Kalo lagi di bawah ngomong apa aja? Salah Salah Makanya dari situ udah selalu belajar bahwa Kita harus liat diri kita ini Kita udah bukan siapa-siapa Dan Belajar juga bahwa Ketika kita lagi diatas Kita jangan seperti itu Bahwa kita gak perlu statement apapun Dan aku pembelajaran banget sih Bahwa statement apa-apa itu akan berdampak nantinya Entah ke anak kita atau ke siapapun Itu Mungkin kita nya oke Kita berstatement apa gitu kan Kita gak tau nih yang terima siapa Atau dia sakit hati merasa apa Ya mungkin nanti someday kita punya anak Ya kan di dalam Kita punya anak dan disitu dia Cari uangnya misalnya gitu Apa tidak akan jadi masalah Iya Kayak gitu sih Berdampaknya itu yang aku pikirin Oh iya ya Lebih kayak sekarang ya Ya juga ya gitu Lebih baik tidak Apa ya Lebih baik sabar aja Lebih baik tidak usah Apa-apa di status dan Di umbar-umbar Yang baik-baik aja Yang baik-baik aja Yang enak-enak aja Gue inget banget dulu Lo tuh pernah bilang gini Kalo mau Waktu di wawancara Bi besok gimana nih persiapan lawan ini Mbak kalo mau tanding itu Satu aja deh kuncinya Kita harus berbuat baik kepada orang Terus mohon maaf nih Fi Gak bisa gue tulis sih Di press release gue Nah tapi emang gitu Mbak Gue tuh kalo mau tanding nih Besok gue baye-baye semua orang Gue baye-bayain Kesannya cuma hari itu aja baye-bayain ya Itu emang kayak gitu teori lu Fi Ngaru-ngaru banget di dalam hidup aku Karena aduh pembelajaran banget deh Di keluarga aku Ya termasuk kayak almahrum sekarang gak ada gitu ya Mbak Alhamdulillah Anak-anak almahrum dapat beasiswa Ya kan dari secepat Beasiswa sekolah Jadi Kayak ih ngalir banget ya nih orang gitu kan Ngalir aja gitu kayak Banyak yang sekeliling Bukan dari orang yang pernah dia baikin Gitu loh Bukan yang janji-janji bakal gitu enggak Tapi yang bener-bener orang yang kita malah gak kenal Mbak Kita gak kenal sama si cepat itu Kita gak expect Dan Dan Udaku tuh gak pernah ada berhubungan sama si cepat Sama sekali Yang dateng kan waktu ngeliat banyak banget ya Dari kalangan pemerintah Segala macam ya Gitu kan Ya gak expect aja kalo ternyata Tiba-tiba si cepat dateng Di minggu kedua Dateng langsung Saya mau beasiswain Anaknya almahrum Tanda tangan Ya selesai Udah Langsung dikirim gitu ya Ya ampun Alhamdulillah ya Langsung kayak ini si cepat Ini siapa sih dalam hati gitu kan Kenal juga enggak Apa juga enggak Terus jadi Itu yang aku bilang jadi belajar gitu Bahwa kita baik sama orang Jangan expect orang itu akan balikin ke kita Bahwa kalo kita baik sama itu orang Ya udah ikhlas aja Karena yang bales yang lain gitu Gitu sih Mbak Oke oke Tapi Pi balik lagi ke keluarga gitu ya Maksudnya kalo kita liat Keluarga Pia kan lumayan Apa namanya Intens ya Terutama Oma ya Terutama mamanya Pia Karena dulu Waktu di platet gue sering banget liat Oma dateng Nonton lu Di pinggir lapangan Latihan Anaknya latihan Terus Pia juga pernah bilang Iya Diteriakin bahkan sama mama Jangan gitu Pia Ini Pia Gitu Emang seobses itu ya dulu ya Ya karena kan Mama kan Berasa banget sih Mbak Dari awal itu Masukin tiga anaknya ke bulu tangkis Pasti kan dengan kayak tekanan Yang banyak orang kayak Gila kayak jadi aja tuh anaknya Tiga-tiganya kan Maksudnya banyak yang nyinyir ya dari dulu Iya dong sekarang Karena kan dulu bulu tangkis nih Ngapain bulu tangkis Gak terlalu ini kan Masa depannya ya Masa depan Eh gimana bulu tangkis tiga-tiganya Mamaku waktu itu pertandingin ke Surabaya Sirenas Itu sampe nyetir sendiri naik mobil Bawa kita Karena kalo naik keretanya lumayan ya Gitu kan Akhirnya mama nyetir sendiri Jadi bener-bener mama perjuangan dari Dari kita kecil itu Mama nungguin tiap hari Dari mulai latihan Dari mulai pertandingan Dan makan dan gizi kita Bener-bener mama support banget Makanya aku Sebagai pelatih sekarang Jujur aja Kalo aku ya Misalkan anak buaku Anak didikku Ada orang tua yang mau dateng nonton Aku sih seneng banget Karena aku inget mamaku gitu Iya dulu Iya Karena kan mungkin juga ada yang Mungkin kan ada juga ya Misalkan orang tua juga yang obsesnya tinggi Dan akhirnya marah-marahnya juga gak ketulungan Juga ada juga Ya kan itu kan jadi mengganggu anaknya Kayak aku tau deh itu siapa Ya Tapi kan so far ya Maksud aku gini Kita lihat juga Tapi jadi gak anaknya Kadang kan mungkin jalannya harus begitu juga Kadang kita kan Walaupun dipikir orang Ih kok begitu sih gitu Tapi jadi gak Nah yang ngomongin anaknya jadi gak Kan kita gak tau Bener gak Bukan aku membenarkan untuk Oh harus kayak gitu ya Gitu kan Tapi kan Kadang kita Aku juga sebagai orang tua Gak mau menyalahkan orang tua gitu Kadang kan Kecuali dia Oh udah orang tua yang pukul tangan apa gimana ya Kerasan lah ya Kerasan tuh udah gak boleh sebenernya Cuman kalo masih yang bentakan apa gitu Kayaknya aku It's okay sih dengan itu Buat ngelatih mental anaknya juga Iya gitu Maksud aku ya aku sih seneng-seneng aja Kalo ada orang tua yang nonton Support anaknya Berarti kan dia tuh emang gak main-main gitu Iya sih bener-bener ya Jadi walaupun kayak Waduh tonton ini emak gue Iya Langsung gitu ya Tapi pasti tuh anak gak berani macam-macam Iya Mungkin-mungkin emang ada Ada yang harus begitu gitu kan Tapi mas soal keluarga ini Kayaknya emang lekat banget ya Sama karir badminton lo Karena gue pernah baca Lo waktu tahun 2007 ya Yang jadi penentu kemenangan di SEA Games itu Itu lo bener-bener luar biasa Karena almarhum bokap Waktu itu lagi dirawat ya Meninggal mbak 40 hari meninggal Itu pas ini 2008 Uber Oh iya Uber Yang SEA Games Nah yang SEA Games itu masih sakit Dan lo bilang Waduh sakit jantung ya kalo gak salah Iya lah Berarti gue harus bawa berita baik Lo bilang gitu kan lo ngulis Karena lo gak mau Bokap lo mungkin shock Apa-apa segala macam Nah itu main di bawah tekanan kayak gitu Gimana dan Lebih kayak ini sih mbak Takut kayak Aduh nanti kalo udah Aku gak sempet ngebahagiain gitu Kayak takut gitu gitu Nanti kalo udah gak ada gitu Tapi dia gak bisa Aku gak pernah ngasih kabar baik gitu ke dia Jadi kalo tentu situasinya aku lepas si game itu lagi cederam mbak Enkel aku kan lagi bengkak Itu single kan Single Jadi berangkatnya itu sore Pagi kan latihan tuh sama Bella Trick Aku main single pas lagi jumping Kerak begitu Jadi pas di pesawat tuh aku masih pake tongkat mbak Ya ampun Orang bengkak Ya mana kagak ada Ini lagi Tunggal Putri kagak ada ininya Apa Cuma tiga doang Oh gak ada pengantinya Gak ada cadangannya Cadangannya malah double Yang double banyak banget Aduh ya ampun Tapi kan kata Civita waktu itu gini Udah tenang aja katanya Ntar lu gak bakal main Kita udah menang terus 3-0 Terlalu pede ya Oh begitu banget Tenang aja Aku juga emang gak bisa ngapa-ngapain mbak Disana emang aku cuman urut Kerjaannya gak bisa latihan Udah tenang aja Kita udah menang 3-0 Lu gak bakal main Pas final di Singapore Ya ampun mbak Pada kalah kan Aku lagi makan mbak Aku pikir pada menang lah gitu Lagi makan tuh ayam inget banget kan Tiba-tiba pada kalah Ya kalah ya kalah Langsung pada nyamperin aku mbak Sorry ya sorry ya pada gitu semua Terus aku bilang Aduh gimana ini gitu kan Gimana orang masih ngebalut Masih bangkak banget kan Terus udah ngomong kayak gini Ya lu kapan lagi jadi pahlawan Kata dia gitu Kesempatan ya Kesempatan Tapi ya gak gini juga sih kakinya gitu Mana aku pas lawan aku juga itu kan Aku kalah mbak sama dia Jadi kayak Head to head terakhirnya kalah Kalah makanya Nah gue Yang ini aja Kalah apalagi gue Lagi begini kan Cuman aku mikirin satu kayak Ah gue kayaknya mati aja gak apa-apa Tapi yang penting gue bisa bahagian bokap gue Kayak gitu mbak Lebih kayak Senahan-nahan gue paling mati nih gitu kan Kayak aku mikirnya gitu mbak Senahan-nahan gue paling mati nih Tapi gak apa-apa yang penting gue Bisa Apa Bikin orang tua agak bangga Orang tua gue gak sia-sia nih liat nih perjuangan gue nih Gitu Oh luar biasa Jadi maksudnya kadang Kalau kita jadi atlet itu Ibarat kata hidup kita tuh udah kayak milik orang ya Iya Tapi gue menyenangkan keluarga Menyenangkan bangsa Indonesia Iya Kayak yang contoh yang 2008 Yang lo bilang juga Waktu 40 hari bokap meninggal Lo harus memperkuat tim Uber Lo udah hampir mundur kayak Aduh kayak gue gak bisa nih Gue gak bisa fokus gitu kan Tapi Ada telepon dari ketua umum waktu itu ya Yang bilang Indonesia membutuhkan kamu Oke udah semua tutup Langsung kayak super main ya Oke Keluar berubah Berarti emang kayak gitu ya Begitu Ya panggilan negara Karena gini sih mbak Seharusnya memang Anak-anak Aku juga ngajarin juga ke anak-anak aku Yang sekarang aku latih bahwa Yang paling penting adalah Tujuan kamu Mungkin aku tuh Gak kayak almarhum mbak Jadi almarhum itu dulu Sering banget mimpi jual olimpiade Aku gak pernah dong Oh Dia udah punya clarity Kejelasannya fisik Berarti karena dikepingin banget kan Biasanya karena mimpi itu Karena kepinginnya itu kesana Nah kalo aku tuh abu-abu mbak Apalagi Bona Hai Bona Apalagi Bona Gitu Kadang Sampai aku bilang Dia udah kok Punya sih mimpi kayak gitu Terus Wah gak ada dah Gitu Berarti kan Harus dirubah nih Arah tujuannya apa nih Motivasinya apa nih Untuk jadi juara nih Iya kan Aku waktu itu selalu Motivasi aku adalah Orang tua Makanya aku semangat Makanya aku ini Karena Jujur aja buat motivasi aku Jual olimpik tuh kayak Ih sampe gak ya gue Makanya kayak Sekarang aku ngerasa kayak Makanya lu gak dikasih Iya lu meragukan juga sih Karena kebagian aku tuh Kayaknya bukan disitu gitu loh mbak Kayak cukup kayak Yang penting orang tua gue bahagia Oh oke Dan mama tuh udah bahagia banget Pas udah olimpik gitu Kayak udah ya Gitu Yang kedua Malah mama omongnya Aku cepet nikah kan Waktu itu kayak Udah deh Karena aku bilang Ma Dia gak olimpik dulu mah Waktu itu sama begeng kan Gini kan Alah Udah lah gue udah dapet medali Oh gitu Udah lah gue katanya Udah mah cewek mau nikah aja Gitu Karena udah terlalu Apa dia udah Udah dapet itu kan Pokoknya puncaknya udah tuh Udah gitu ya Karena kan kita tuh Kadang sebagai pemain ya Mungkin yang lupa adalah Apa sih impian kamu Gitu Gak semua sama lho mbak Kalo aku yakin gitu Gak semua punya impian untuk Olimpik nih Ada juga yang Oh gue pengen bayarin orang tua Oh Nah itu yang dicari tuh Motivasi apa yang Semakin lama kan Dia akan semakin tinggi gitu kan Iya bener bener Ngomong-ngomong motivasi tinggi Balik lagi kalo ke platness Dulu berarti Sempet dilatih sama Kak Icat ya K Richard Mainaki ya Nah K Richard tuh dulu Pelatihan seperti apa sih Dan juga kan Dulu berarti Pia masih ada senior-senior tuh Butep Masih Omke Nofa Widianto ya Nah itu gimana sih Maksudnya Mereka kan punya nama besar ya gitu kan Seperti apa gitu loh Di bawah naungan Nama-nama besar kayak gitu Berpengaruh gak sih Buat lo dulu Kalo aku sih Berpengaruh ya Karena menurut aku Dengan gak adanya senior itu Kita kayak Kosong Mbak Aku dulu kan pernah di Tunggal Putri itu kan Kita kehilangan senior Sosok senior Dulu kan Jamannya Miaudina tuh kan Gak ada lagi tuh kebawahnya Sampailah ke Maria Christine Yang belum bener-bener mateng gitu Mbak Jadi kita Kayak Ngeraba aja gitu Kayak harus gimana sih Harus ngeraba Kayak gimana Jadi menurut aku sosok senior itu penting banget Karena Misalkan kayak ganda putra deh Ya kan Mereka kan seniornya selalu ada Kan senior ketemu Pasti kan juara dong Itu kan ngebuat Kita bangga nih Ya kan Yang dibawa-bawa juga jadi kayak Lu gak usah takut sama Cina Itu gak usah takut Gua aja menang sama itu Gampang Bener gak? Bener gak? Karena kan yang bawa-bawa ini kan takut dong Duh gue ntar gebukin lagi sama Cina gitu kan Tapi kalo ada seniornya Gak usah takut Gampang Ayo Jadi lebih yakin Lebih yakin dong Terus dikasih tau juga kan Lu ntar mainnya begini Iya Jadi kayak Itu yang aku ngerasain sih ya Di mix double itu Bahwa kayak Sosok itu penting banget sih Berarti dulu Butet Terus Om K Dulu juga kayak gitu Iya Itu banget Karena apa? Oh ngeliat dia Kan latihan bareng sama dia nih Ya kan Terus sering kan aku Kalo sama Butet Kayak apa Ya kan dia emang jago gitu loh Ditotok Dikencengin Gimana sih lo Ditotok gue aja mati Gimana ditotok Gitu-gitu Iya juga ya dalam hati gitu Jadi kayak gitu Ceplosannya dia itu Ngebuat aku kayak gitu Jadi kayak Adanya dia dan Kak Richard juga Itu sih Buat aku jaman the best banget sih Iya Mix itu kayaknya the bestnya tuh Di situ ya Waktu itu ya Dan Kak Richard tuh kayak gimana dulu Latihan lo paling apa? Paling berat apa sih? Waktu latihan di platnas? Paling berat itu Pas aku di platnas sih Aku ngerasa gak ada beratnya Oh iya Karena aku enjoy sih Drilling-drilling Dulu tunggal putri baru Berat banget Beda ya Beda ya Iya sih Karena lo udah dari yang single Iya gitu Aku ngerasa kayak ya Aku sih jabanin aja sih Gak terlalu Karena aku happy di situ Kan sebenernya aku seneng mix double Berarti tapi dari Memutuskan dari mix ke double itu Dari single ke mix Makanya aku bilang Waktu aku main single kan aku Masuk umur 16 tahun mbak 17 tahun aku udah ikut ASEAN game Wih ya kan Di Qatar Jamannya Atovic segala macem Ya ampun Jadi pokoknya Ini tuh Sama media aku dibilang Ujung tombak lah Dibilang gantinya The next Miaudina Ya Allah Dalam hati umur gue masih 16 tahun Eh Miaudina juga naikin pas umur 16 tahun soalnya Jangan sama-sama aku mbak Gitu kan Itu emang pressure ya Kalo di Türkiye gitu Ya namanya umur 16 tahun mbak Ya kan Udah gitu nih mbak Kalo aku main kalah Kalo misalnya babak kedua mbak Langsung dirapatin Soal MSI dulu Langsung Ih saya ditanya ini sama ini Saya ditanya Kayak-kayak gimana gitu Sedangkan ada umur yang diatasnya aku dipepe aja Gak ditanya Ya berarti lu dianggap yang berpotensi Ya Tapi secara gak langsung di umur aku segitu Aku belum siap 16 tahun mbak Dulu mah gak ada psikolog-psikolog ya Gak Gak ada Mbak Lili Tapi aku udah mix double Oh iya Iya bener-bener Jadi kayak Ih kayaknya tuh yang Salah banget gitu Sedangkan umur yang diatas aku Perasaan bebe aja Kalah gitu kan Gak ditanyain juga Oh ya kalah yaudah Perasaan gila gue kok rapat gitu kan Sampai gimana gitu Kayaknya lu langsung kayak kepikiran mbak Akhirnya buat aku gak enjoy Akhirnya buat aku gak enjoy Karena aku terlalu digebu-gebuin Kayak ini next Miaudina Karena kan perasaan aku lumayan tuh kan Kayak gini Disitulah aku stress Jadi pas lagi latihan kayak nonjok-nonjokin diri sendiri tuh lah aku bilang Widih drama banget ya Parah Nonjok-nonjokin Terus ke ruangan suster waktu itu kan Ngobatin pake es batu gitu Suster jangan bilang-bilang ya mamaku ya Iya iya ngadu tapi tetep aja Nonjok-nonjokin tuh muka Iya Diaduin aku langsung Suster dibilang ya Aku bilang gitu Ya habis itu saya kasian orang mukanya bonyok-bonyok Katanya gitu Akhirnya disitulah mamaku langsung tau kan Marah-marah Langsung berhenti kamu sekarang juga Katanya gitu Emangnya mama masukin platnas kamu biar kamu bonyok-bonyok katanya mama gitu Astaga Ya udah akhirnya pas dibawa pulang tuh sama mama Baru disitu kamu maunya apa Takut tuh tadinya Mau main mix double aja Kenapa gak double dulu? Kenapa harus mix double? Karena waktu itu double gak ada partner Terus karychat juga mau pada saat itu kan buat kofran Gak ada Langsung karychat gercek juga disitu Terus pi sekarang kehidupan Dari platnas ke non platnas dulu deh Itu ada bedanya apa enggak Dan dari Non platnas Terus sampe gantung rakyat Beda juga dong pasti semua Nah itu kayak mana gitu pi? Kalau aku bilang Di platnas itu udah enak Tapi kenyamanan itu kadang bisa ngebunuh juga Kenapa aku dibilang kayak gitu Karena Aku ngejalan di profesional itu Banyak belajar banget mbak Dari pesentiknya sendiri Dari Semua papa sendiri Bayangin aku pernah di Belanda Nginep di rumah warga Indonesia Dan itu dari Naik kereta Ke gurnya itu Bangsa 1 jam 45 menit Jadi Itu demi menghemat budget dong? Iya dong Kayak kita gimana Sampai airport aja gak ada yang jemput Naik kereta ya kan Gere-gere koper gede Emang gak bisa bareng Maksudnya yang jemput Iya Oke oke Terus udah gitu di Belanda Ya kan Nginep di rumah warga Indonesia Dalam dulunya aku jadi kenal banyak kan Sama orang-orang sana Terus akhirnya juga Siap mau pertandingan Aku berangkat 3 jam sebelum Karena naik kereta dulu 1 jam 45 menit Terus belum pulang lagi Tengah malem naik kereta Ya kan dingin-dingin Masuk angin Tapi disitu sih yang ngebuat aku jadi kayak Lebih tough aja Lebih kuat mental aku Lebih gak mau kalahnya kayak gini Gila ya gue udah susah Maksudnya lo main gampang aja ngalahin Maksudnya lo main gampang aja Kok susah nih begini Lo tau gak sih gue capek Abis ini gue belum masak Kayak gitu mbak Jadi karena lebih berat tantangannya Sehingga lo lebih termotivasi gitu ya Termotivasi untuk kayak gitu Dapat hasil yang lebih bagus Jadi kayak aku merasa kayak Apa ya Emang ini harus susah Dan itu ngebentuk mental aku Pada saat aku juga Pas aku punya anak juga mbak Terus aku mutusin main lagi Aku latihan kan di Bintaro tuh Jaya Raya Aku gak mau naik mobil mbak Dulu kan aku patut sama Anggi ya Tanya Anggi deh Dia kan naik mobil Aku gak mau naik mobil Aku naik kereta Karena kalo ada yang susah Kenapa yang gampang Ya lo juga sih Memang persulis hidup lo sendiri Hello Please deh Tapi itu soalnya Yang ngebikin aku juga Jadi akhirnya gak mau kalah Walaupun aku punya anak satu Kenapa gila ya Tapi ya udah punya anak satu Masih kayak gitu Ya lo ngerasain dulu Jadi gue bisa gak gitu Ya kan Jadi lebih kayak gitu sih mbak Aku bawa Oh ternyata Memang harus bangkit itu dalam Kita harus susah gitu Maksudnya Untuk menjadi mental kita Kuat itu ya jangan Menurut aku ya Jangan selalu di zona nyaman Oke Berarti kehidupan Setelah gantung rakyat Itu lebih Susah Lebih challenging Atau justru lebih Ah asik lega nih gue gitu Apa kayak gimana sih Fi? Pas abis gantung rakyat ya Gak sama sekali gak ada badminton Income juga berarti gak ada lagi dari badminton Itu gimana sih? Ya gak mudah sih Gak mudah sih Dari yang biasa megang duit banyak Kan sekarang Cuman megang duit suami kan Minta dong ya kan Mau gimana lagi gitu Ya gak mudah sih mbak Ya tadi aku bilang sih Tapi aku bilang pelajaran Buat yang lain juga Bahwa Financial management itu penting banget Di saat kita punya uang Ya kan Di saat kita harus sadar Kalau kita nyari uang Di dunia butangkis tuh Gak lama Yang harus dipikirin adalah Setelah gak jadi butangkis Itu jadi apa Ya kan Jadi lebih kayak Oh jangan dipikir Punya aset banyak aset Aset banyak aset Itu berupa apa Kalau benda mati Itu gak akan masuk income juga Pasti cuman dijual Dijual Bener kan? Kita mesti Loh kita biasanya Per bulan misalnya 50 juta Per bulan Ntar kita gantung rakyat Per bulan dari mana 50 jutanya Kan kita harus Mikirin juga gitu kan Nah itu yang harus Kalau emang kita gak bisa Ya berarti turunin gengsi Gitu aja sih Yang paling susah itu Kalau menurut aku sih gengsi sih Dari apa-apa yang semua branded Kebetulan aku yang gak branded juga sih Mungkin bukan lo Ya yang lain Yang harus semua branded Yang lain branded Yang kayak baju aja harus Misalnya berapa gitu Berapa belas juta Lebih kayak gini sih Lebih banyak juga kayak Oh Karena kan nama mungkin Oh itu Pia Zebadia Misalkan ya Mungkin ngamplopin kawinan aja Pasti di Dikasih berapa tuh Gitu kan Dari Pia Iya Padahal gue udah berapa tahun Malah gak oleh hormones information Newmar punya 5-10 juta Hello?? feedback itu kan dulu kan lo? iya dulu cuman mereka masih kayak gitu biasanya iya tapi, dulu gue pernah juga nulis di IG story kan soal financial management buat atlet terus lo langsung DM gue iya nih mes! Hmm emen atlet tuh yang sekarang tuh harus dibilangin gini 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 karena banyak kejadian dari dulu bahwa apa namanya, yang punya banyak uang ketika masih bermain tapi ketika sudah tidak bermain, bingung gitu loh, dari mana, dan gaya hidup harus diubah juga dong, lifestyle-nya gitu kalau aku sih, makanya karena aku lebih pinginnya oke, mereka yang platnas juga mungkin kuliah tapi lebih spesifik aja sih anak-anak, itu kan teman-teman itu kan juga bisa nyari duit di dunia butangkis, tapi yang susah itu save money dan diputar lagi, mau kemana sih karena kan kalau mau terjun bisnis, bisnis itu tidak gampang, kan seperti itu semangat pemilik bisnis iya kan, tidak gampang, dimudah dari nol juga, jadi kalau menurut aku, emang yang harus diajarin dari platnas itu bagaimana sih mengelola keuangan gitu, financial management itu penting banget, biar bekal untuk mereka gitu, karena kalau punya skill, mereka udah punya skill kok, gitu kan, tapi financial management itu, dari duit banyak itu mau diapain, kadang yang bingung kan, kita kan, aku juga udah pernah merasakan seperti itu kayak almarhum juga kan udah pernah wah gimana sih punya duit banyak gitu kan ya tapi kan itu pelajaran bagaimana sih ketika kita punya uang banyak kita harus pikirin, oh nanti kita gak digutangkis dan harus menjadi income yang menggantikan itu ketika kita masih main gitu kan tapi sebenarnya punya duit banyak dulu jaman atlet, masih jadi atlet itu sebenarnya justru memotivasi atau bikin kayak puas gitu, ah udah cukup nih duit gue segini mungkin sebagian orang ada yang puas sebagian orang juga ada yang haus masih, ada juga masih kayak gitu, jadi ya tingkat kepuasan manusia itu yang berbeda-beda kan, ada juga kayaknya yang udah kaya-kaya, terus ada juga tuh mbak, gitu kan terus ya kan, sampe yang lain juga, eh eh tapi maksudnya gini, mungkin uangnya hadiah diperbanyak atau mungkin juga ada endorsement atau segala macam, maksudnya supaya biar tambah semangat gitu loh mainnya gitu kan cuma ya memang kadang, sama sih menurut sepelihatan gue juga memang ada yang ah udah gue udah cukup kok segini gitu ada yang, itulah ya orang zona nyaman betul, berarti harus menembus zona nyaman itu iya bener terus sama kemarin itu another IG story gue juga yang lo cepet banget gitu gercep banget terus dia emang mbak, iya nih gue juga mengalami iya dong inget banget inget gue soal working moms waktu tadi yang kita ngebahas Tia udah punya anak tapi tetep masih pengen main berkarir, segala macem ya kalau kita kan mikirnya asal dari suami udah ada petersu keluarga tetep keurus yaudah gitu kan dan gak gampang ternyata ya untuk atlet punya pasangan yang sepengertian itu gitu seperti suaminya Tia gitu berarti, gimana sih kalau atlet tuh harus nyari orang yang bener-bener pengertian sama profesi atlet apa gimana? lebih ke komitmen yang kita jalanin sih mbak berat berat emang berat gak ada yang muda mbak jadi ibu anak luat gini gak ada yang muda jadi lebih itu sih kadang kalau misalkan dari kitanya itu kadang kan misalkan kalau misalkan udah jadi working mom kayak gitu kan pasti ada kendalanya cape lah stress lah kayak gitu kan nah yang dibikin jadi gak setuju misalkan suami pun jadi kayak oh kamu gak usah lah gimana itu kan karena kitanya juga gak komitmen misalkan kita jadi ngeluh lah jadi mungkin gak ngurusin dia lah jadi lupa atau segala macem tentunya kan pasti kan suami jadi kayak ah udah deh dirumah aja deh lu gitu kan tapi kalau kitanya masih baik-baik aja dan menjalani itu suami ngeliat saya masih ngurusin anak masih walaupun cape banget sih mbak ya kan kemarin apa aku dari Bintaro balik kan ke kereta aku bilang terus sampai itu aku ngajak anak-anak masih ngurusin anak segala macem kadang Amora aku bawa kan latihan di Bintaro iya iya sekarang kan di sekolah ya kan sekolah di sana di Bintaro jadi abis kelar latihan langsung aku bawa ke tempat sekolah nungguin abis itu latihan lagi pulang gitu kayak gitu terus jadi itu buat aku gak gampang banget terus kadang pernah aku kan bawa Amora pertandingan tuh ke Semarang yang aku juara challenge itu kan itu balik dia lagi tantrum malam-malam kan lagi gak bisa tidur malam jadi besoknya aku tanding pagi tuh aku tengah malam gak tidur jadi ngomongin anak tapi aku juara kayaknya kalau ada yang susah kalau ada yang susah kenapa harus gampang karena kan lu gak tau kan susahnya ngasih makan anak tau gak gitu tapi lu bisa juara ya kayak gitu ya padahal itu kan istilahnya jadwal istirahat lo jadi berkurang gitu cuma ya tadi mungkin komitmen ya ya komitmen ini kan gue yang pilih kayak gitu sih mbak tapi itu kan setelah menikah waktu dulu pas pacaran sempat juga gak sih ada kan banyak nih ya temen-temen atlet yang lain yang pada sabar banget menunggu gitu kan nungguin ada yang pengen olimpik dulu ada yang pengen olimpiknya tiga kali dulu gitu kan emang kayak gitu ya harus bener-bener sabar gitu ya balik lagi ya itu tadi aku bilang komitmennya dari awal kayak waktu itu kan memang aku bilang aku kan ada kontrak sama sponsor waktu itu kan setahun jadi pas aku nikah aku harus main dulu setahun kayak gitu tapi nanti setelah setahun yaudah gitu jadi yang penting pada sebenarnya awalnya sih ya kan dibicarakan komunikasi itu kan saya mau kayak gini-gini saya mau kayak gini gitu kan kamu bisa apa enggak ya kan kalau emang dia menyanggupi jalan kayak gitu tapi kan tau kita juga emang bener gitu aku setahun pas nikah main lagi tuh udah selesai udah gantung rakyat tetap bisa menikmati ya maksudnya pacaran-pacaran yang normal kalau waktu masih jadi atlet itu kan pergi juga jarang iya aku pas nikah kan habis itu puasa tuh terus lebaran aku lebaran di Taipei kan waktu itu baru nikah iya baru nikah langsung ditinggal gitu tapi kan biayanya memang dari awal juga mutusin buat sama saya dia tau resikonya dan segala macem kan jadi itu dulu jadi jangan pacaran udah bucinanya dulu maksudnya ini dulu gitu komitmennya dulu jaman dulu ada bucin-bucinan gak sih? iya begitu banyak lah namanya kayak manusia mah pasti pernah bucin lah walaupun sekali pernah jadi bodoh udah pasti lah oh pernah dong? kayaknya pernah mengalami semualah namanya orang bucin pasti bodoh gak bisa dikasih tau gak apa-apa nikmatin aja pi sekarang udah jadi pelatih enak kemana? jadi atlet atau jadi pelatih? jadi atlet kenapa? mantep banget jawabnya jadi atlet kenapa? karena kalau atlet ngurusin diri sendiri kalau pelatih harus ngurusin orang banyak anak buah 14, 19 harus diurusin semuanya itu aja sih tantangan terbesarnya apa? berarti sekarang Pia di satu sektor aja kah? atau beberapa sektor? megang di tunggal putri dan putra tunggal, putri dan putra oh challenge-nya apa nih anak-anak jam sekarang nih handphone tapi kan biasanya kalau yang muda-muda itu ada peraturannya lu gak bisa bawa handphone kalau yang elit-elit kan udah gak bisa tuh di tahan-tahan HPnya tapi kan peraturan selalu ada buat dilanggar itu masalahnya mereka bisa cari salah juga ya? pasti gitu aja jadi buat saya tantangannya tuh di era sekarang sih bukan cuma buru tangkis handphone handphone dan game pasti orang tua juga banyak bilang kesulitan di situ berarti domelin dong? galak dong lu pelatih yang seperti apa? yang seperti Mbah Wit aja liat kan gak mungkin aku bilang aku gak galak tapi nanti diketawain yang mau nonton juga ya kan? jadi ya seperti itulah cara ngomong aku cara ini dipanggil apa? Kak Pia kak bisa mami mami? kayaknya gimana gitu anak-anak kecil dateng manggil mami 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 ya mami berarti latihan setiap hari tuh? setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa? dari jam 6 nanti 2 sesi sampai jam 3 waduh sama lah latihan ma dimana-mana kayak gitu terus targetnya apa nih maksudnya lu pengen goals terbesar lo sekarang jadi pelatih itu apa sih harapan terbesar lo tapi gini Mbah aku pokoknya sebelumnya aku gak ada impian buat jadi pelatih emang pengennya di rumah karena ada usaha juga tapi memang pada saat waktu itu apa 5 hari sebelum Almarhum meninggal tuh Almarhum selalu bilang kayak kamu mau ngapain sekarang padahal baru lahiran ya gak ngapa-ngapain lah gitu kan emang cuma di rumah doang gitu kan kenapa sih gak mau ngelatih katanya gitu ya gak mau lah ngurusin orang banyak ngapain ngurusin anak sendiri susah gitu loh tapi kan ngelatih tuh bisa berbagi ilmu loh kata dia kenapa gak mau bagi-bagi ilmu orang cerita kayak lu kayak gini harusnya kasih ke anak-anak lu kayak gitu terus ya sempet kayak gini tuh si Nyonyo tuh lagi buka itu kan buat bantuin Gi Nyonyo tuh si Nyonya ya ya si Nyonya Marcus Fernal di Judeo karena kan Nyonya sama Udah kan deket kan bantuin Gi sana orang baru tuh klubnya gitu kan bantu-bantu gak ada masalah kan disana lagi juga deket dari rumah kata udah gitu tetep aja kan dulu ngapain ngapain di rumah gitu kan mikirnya eh gak lama terus lima hari kan meninggal tuh terus kayak mikir kayak eh jadi mikir kan apa ini pesen gitu ya iya kayak batin tuh gak enak mulu terus akhirnya kan aku bener-bener berdoa tuh mbak aku kan kebetulan mau sekolah itu ya kue waktu itu sama mama kan kita sekolah yuk ke Bandung gimana mama mah seneng banget nah aku kan jadi galau tuh mbak akhirnya aku berdoa gitu kan ya Allah kalo emang jalannya nih gue ngelatih nih yaudah deh coba deh dalam seminggu ini terserah deh ngelatih dimana coba gitu minta cepet aja coba dimana tapi kalo emang ada cepet gitu gak mau lama-lama gitu dalam 3 hari ada pihak Gideon ngubungin aku nah itu kayak jalan cepet banget mbak ketemu sama papanya kan sama om kur pihak kamu mau gak ngelatih gini-gini terus nyonyo juga whatsapp kayak pihak mau gak digideon gini-gini tapi kita baru ngasih segini-gini dan di luar ini aku sih ekspetasi aku ooooh langsung kayak ini gak ada kata buat nolak sih hahaha kayak gitu akhirnya terima akhirnya terima disitu nih makanya aku bilang aku dari awal tadinya gak ekspetasi besar untuk mau jadi pelatih yang wah yang kayak gimana intinya aku selalu bilang apa yang pesan inget pesan yang udah aja bahwa kamu ngelatih salurin semua ilmu kamu dan pengalaman kamu itu kan berharga banget buat mereka jadi itu aja sih goal aku aku harus menyalurkan ilmu aku yang apa yang aku punya kesemuanya jadi bukan yang cuman yang prestasi doang gak juga aku mbak jadi kesemuanya bahwa intinya aku disini murni untuk ngasih semua apa yang aku tau dan apa yang aku jalanin dulu kalo untuk goal pengen jadi oleh pastilah kepengen tapi lebih penting bahwa aku yang penting udah share ilmu dulu berbagi dulu lah ya berbagi intinya intinya berbagi nah pi yang terakhir apa harapan lo buat bulu tangkis tapi keseluruhan ya bukan Indonesia doang misalnya kayak kan bulu tangkis aduh kapan nih dibawa tenis bulu ya kan di dunia belum tentu juga dikenal kan bulu tangkis paling cuma di Asia gitu kan lo tuh punya harapan gak sih tentang olahraga ini kesayangan kita ini pi ya harapannya sih pengennya kan lebih baik lagi ya dari semuanya sih pengennya keseluruhan lah baik dari atlet pelati pengurus itu bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan baik untuk apa membesarkan bulu tangkis di Indonesia ini lagi ya kan dan kembalikan kejayaan yang seperti dulu lagi memang harus ada apa kerjasama yang baik antar semuanya sih komunikasi dan berharap banget apalagi bulu tangkis sekarang kan diminatin semakin diminatin di Indonesia ini menurut aku dibanding dulu ya euforia yang sekarang itu tuh lebih bagus banget sih ya kan apa yang penonton-penontonnya juga sekarang kan wah kayaknya yang muda-muda gitu kan lihat itu menurut aku sih udah modal banget gitu apalagi sekarang sponsor juga bener-bener merhatiin banget masalah penampilan ya kalau menurut aku pasti zaman aku kan gak terlalu banget sekarang tuh lebih kayak wah dibikin apa ya sedemikian rupa lah gitu kan desainnya untuk cocoknya itu sebenernya udah udah bagus banget sih jadi yang nonton tuh kayak ih bagusnya jersinya jadi kayak gitu kan kalau dulu kan ya gitu aja ya modelnya sekarang tuh ih kayaknya bajunya bagus desain modelnya bagus ya mudah-mudahan kedepannya bisa semakin besar lagi gitu loh terutama juga secara umum ya di dunia gitu ya bulu tangkis bukan cuma di Asia doang di Eropa, di Amerika apa segala macem ya ya mudah-mudahan sih kalau misalkan dia dari sponsor juga itu kan harus kerja sama-sama sponsor juga gitu mudah-mudahan sponsor terus makin mensupport abislah gitu bulu tangkis ini eh tadi ngomong jersi dulu lu pernah bilang gak pernah mau tanding pakai jersi warna putih kenapa? liatkan gendut mbak gue kira tuh ada apa alasan khusus warna-warna apa ternyata dari segi ini ya warna untuk menutupi lemak-lemak yang gitu yang tidak luntur tuh ya gitu aduh seru banget deh kalau ngomong sama Pia gak berasa kita udah lama udah sejaman deh kayaknya Pia thank you banget ya udah mampir ke Mixzone ya kan Mixzone kayak dulu kan kayak kita wawancara kan di Mixzone namanya thank you Pia pokoknya sukses semuanya untuk Gideon Badminton Academy yang sukses kemudian usaha backshopnya juga sukses terus keluarga dan lainnya semua sukses pokoknya semuanya thank you Epi sama-sama mbak thank you semua Bola Lobers yang udah nonton sampai ketemu lagi di episode selanjutnya bye bye